Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahimim Al-Rahmanirrahimim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ma'abadu Adik-adikku yang sangat berbahagia Yang memprogram Tasawwub Tradisional Dan kebiasaan pondok santren Tradisi pondok santren Nah tasawwub tradisional itu Sekarang itu masuk kepada silabi yang ke-13 13 ini apa judulnya Tradisi golongan khulwatiya Sebetulnya tradisi golongan khulwatiya itu Tarikat khulwatiya maksud saya Dididikan oleh Sheikh Mahmud Sheikh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Khairuddin Al-Khalwati Nah Beliau itu wafat Lahirnya gak ada Saya cari gak ada Beliau itu wafat pada tahun 986 Hijriah Dan tepatnya pada tahun 1397 Masehi Tarekat khulwatiya itu adalah tarekat yang paling Roto akhir itu Sehingga Yang mempengaruhi pendirinya itu Banyak tarekat Tarekat khulwatiya Jadi seluruh tarekat hampir Banyak yang mempengaruhi Dan Amaliyahnya banyak Cuma belum dijadikan sebuah Nama Apa? Hampir seluruh tarekat itu mengalami khulwatiya Jadi banyak juga yang diikuti Dari seluruh tarekat-tarekat yang Sudah saya sampaikan Di atas ya Terus Mengapa kok tarekat ini Dikasih nama khulwatiya Karena pendirinya itu selalu melakukan khulwat Selalu melakukan khulwat Karena selalu melakukan khulwat Lalu tarekat ini Dijadikan Nama Pelakunya Jadi khulwatiya itu Pelakunya dia Dia selain khulwat Menyendiri Apa yang dilakukan khulwat itu Jadi aksentuasi tarekat ini adalah Apa? Kuncinya tarekat ini adalah Zikir Dan tujuan mereka itu adalah Mendekatkan diri kepada Allah SWT Jadi aksentuasinya hanya zikir Zikir itu Kalau secara definisi Zikir dengan wirid itu lain Kalau wirid itu kita datang kepada Allah Atau Allah didatangkan kepada kita Kalau zikir ingat saja kepada kita Eh kepada Allah Jadi ingat saja kepada Allah Tapi ternyata Melalui kalimat-kalimat Yang sudah Di Apa dikembangkan oleh Kiyai Siapa ini? Syekh Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Jadi Kiyai Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Faih Dutun Al-Khalwati Sebetulnya Ada tiga zikirnya itu Tapi zikir tiga itu Hanya pendampingan Jadi zikirnya itu La ilaha illallah Allah 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 itu yang kedua Yang ketiga itu Huah 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 Kenapa? Apa hujahnya? Apa? Tarikat khalwati Yaitu kok harus Anu ini Katanya begini Ya ayuhaladzina amanuh Uthkuru zikran kathiran Jadi La ilaha illallah itu Juga Anu La ilaha illallah itu Kalimat tauhid namanya Ingin mendekatkan diri kepada Allah Dan ini Tidak boleh banter-banter Karena ketika itu Khollwat Allah Huah 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 di dalamnya itu La ilaha illallah Huah Huah Jadi ini mirip Satariah juga Jadi makanya Tarikat ini banyak Anu Pengambilan dari Tarikat-tarikat yang Terdahulu itu Kemudian Apa? Untuk apa Zikir-zikir itu Sebetulnya Selain mendekatkan diri Kepada Allah Untuk Mendampingi Nafsu Menurut Tarikat Halwatiyah itu Nafsu itu ada Tiga cuma Nafsul Lawamah Nafsul Ammarah Nafsul Lawamah Dan Nafsul Mutfa'illah Nah Nafsul Ammarah itu Apa pendampingnya Pendampingnya itu La ilaha illallah La ilaha illallah Jadi Nafsul Ammarah itu Taklu Terus Yang kedua itu Nafsul Lawamah Nafsul Lawamah itu Kalau Nafsul Ammarah itu Kadang-kadang Menurut para pemikir itu Tidak pernah Patuh kepada Tuhan Sampai dihukum berkali-kali Tidak patuh Tapi kalau Nafsul Lawamah itu Kadang-kadang Patuh Kadang-kadang Tidak Berarti Nafsul Lawamah seperti Saya dan Sampai Jadi Pendampingnya Apa Allah 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 Lalu Ada Nafsu yang Ketiga Namanya Nafsul Mutfa'inna Nafsul Mutfa'inna Ini Ini Sebetulnya Lebih Tuhan Daripada Tuhan Dari Sangking Baiknya Sampai Kebaikannya Pada kesimpulannya Menyamai Tuhan Supaya Didampingi Dan menjadi Baik Tidak Menyamai Tuhan Maka Harus Zikir Hu 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 Jadi Allah Yang menjadikan Ini Allah Yang Semuanya Kembalikan Kepada Allah Hu 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 Tapi Ya pelan-pelan Karena Ini Khulwat Nah Adik-adikku Yang sangat saya Hormati Dan yang terhormat Kenapa Kok melakukan Seperti ini Semua Tujuannya Apa Ada Ketujuannya Khusus Itu Ternyata Aksentuasinya Kembali Kepada Allah Apa Katanya Hanya Allah Yang berhak Disembah Karena Itulah Wiritan Itu Tadi Dua Hanya Allah Yang berhak Dituju Tidak Tidak Ada Tujuan Yang Paling Baik Hanya Kepala Allah Yang Tiga Itu Hanya Allah Yang Berhak Dicintai Untuk Melakukan Itu Karena Cinta Kepada Allah Yang Keempat Hanya Allah Yang Apa Tempat Kita Bergantung Dari Segala Sesuatu Jadi Kita Gantungkan Seluruhnya Kita Mampu Melakukan Ini Semata Mata Karena Allah Jadi Dikantungkan Kepada Allah Lalu Allah Merespon Atas Gantungan Kita Sehingga Kita Dikasi Kemampuan Untuk Zikir Kepada Allah Itu Tadi Yang Terakhir Hanya Allah Yang Pada Hakikatnya Zat Yang Mutlak Tidak Ada Di atas Raja Lagi Allah Itu Rajanya Diraja Adik Adikku Yang Sangat Saya Hormati Itu Tujuannya Semuanya Nah Karena Itulah Makanya Apa Hujatnya Ini Kok Hanya Allah Saja Kan Itu Mereka Itu Betulnya Di dalam Kehidupan Itu Hanya Melakukan Dua Sholat Dan Zikir Nah Sholat Dan Zikir Itu Hujatnya Zikir Itu Tadi Hujatnya Sholat Ini Ini Firman Allah Inni An Allah Sesungguhnya Saya Ini Adalah Allah La Ilaha Illa Ana Tidak Ada Tuhan Selain Saya Kata Allah Fak Budni Maka Sembahlah Saya Wa Akim Sholat Dan Lakukan Sholat Untuk Apa Di Zikri Untuk Mengingat Saya Jadi Jadi Hanya Dua Sholat Dan Zikir Sholat Dan Zikir Nah Kalau Zikir Kalau Sholat Karena Ini Adalah Wajib Sholat Itu Harus Diketahui Oleh Banyak Orang Harus Bareng Bareng Orang Jadi Kalau Zikir Tidak Bully Bareng Bareng Orang Kecuali Istiqosa Nah Menurut Tarekat Ini Zikir Itu Harus Tidak Bully Orang Lain Tahu Harus Menyindiri Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Adik Adikku Merangkum Mengembalikan Lagi Kepada Google Classroom Dan Kemudian Absen Wallahul Muwafiq Ila Akum Tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh